mau saya tanam anggrek yang tadi baru datang akan saya tanam pakai pot pertama kita lihat dulu setelah tadi cuci-cuci pakai anti hama ternyata ini masih ada eh apa namanya ya serabut kelapa Hai serabut kelapanya masih keras masih keras sehingga pohonnya yang tumbuh akar banyak itu yang tanpa serabut kelapa Nah kan ini pohon yang lama Hai ini tunas yang baru itu nempel tidak di serabut kelapa makanya akan aku reportingnya ini serabut kelapanya akan saya urai ya biar tidak keras banget ini kan keras banget serabut kelapanya dengan kerasnya serabut kelapa ini si akar anggrek itu tidak nyaman dia keluar di di keluar dari media nah sehingga ini batang yang lama itu enggak enggak lebih gede yang gede malah yang tanpa serabut kelapa tuh akan saya urai nih serabut kelapanya karena serabut kelapanya itu keras keras sehingga si akar mungkin tidak nyaman ya tidak nyaman berada ada di serabut kelapa yang keras ini nah nih dia menyimpan banyak air tapi si akar anggrek malah tidak di dalam serabut kelapa yang keras ini ya Urai nih saya pecah-pecah nah biar serabut kelapanya tidak keras nggak ada akarnya di serabut kelapa ini yang ada akarnya malah di luar dari serabut kelapa ya nipot kasih arang arang juga sudah dicuci pakai itu hama apa ya namanya yang untuk hama biar enggak jamur ini biarkan akarnya itu bergerak bebas tanpa ada serabut kelapa yang keras selanjutnya terus tamah BM selamat menikmati diusahakan anggreknya itu tetap kenceng ya kenceng itu maksudnya tidak mudah goyang-goyang kalau anggrek itu tidak suka digoyang-goyang jenis anggrek apapun jadi penanamannya harus kenceng harus ya kenceng tidak tidak goyang-goyang ini tidak goyang-goyang biarkan akar anginnya di luar jangan ditutup semua medianya eh apa akar anginnya biarkan di luar tidak usah ditutup yang ditutup yang akar dalamnya saja akar luarnya biarkan saja ini ini ya jangan sampai goyang kalau kurang kenceng kalau kurang kenceng takut goyang-goyang bisa diikat lah ini diikat dulu biar gak goyang-goyang biar gak goyang